Hai kegiatan di akhir Sanlat Ramadhan oleh BKMM Kecamatan Cipanas yang mana dihadiri oleh tujuh desa dari BKMM Kecamatan Cipanas salah satunya BKMM sudah melaksanakan di akhir Sanlat Ramadhan tahun 2023 Cipanas TV melaporkan yang terhormat ketua BKMM Kecamatan Cipanas yang terhormat para panitia juga yang terhormat yang dimulia koran Allah subhanahu wa ta'ala beserta Sanlat Ramadhan 1444 Hijriah Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita sudah sampai di akhir materi untuk hari ini mudah-mudahan kita selamanya diberi umur yang panjang dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam semoga kita curahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! beri baju, bari, baju, baju! apa kabarnya? apa kabarnya? apa kabarnya? Allah biar biasa bukan contoh semoga diambil! diana nu! beri, click, click salat seba! na'lu! jangan kata diberikan akhir-akhir seorang jaman la'l cipanas gimana kita? dimasih baik peluang la'l cipanas Apa kabarnya? Alhamdulillah, Bapak biasa, Tentang semangat, Allah wabarakatuh, Sianjur, 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 Amin, Ya Rabbah, Alhamdulillah, Pada pagi hari ini, hari Kamis, bertepatan tanggal 13 April, 2023 Masehi, dan bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan, 1444 Hijriah. Kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman Istana Cipanas, dalam rangka pesantren kilat BKMM Kecamatan Cipanas. Terima kasih Ibu Ketua BKMM, Mudah-mudahan panjang umur, Banyak rezeki, Suaminya soleh, Insya Allah, Mudah-mudahan kita semua yang berada di sini, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Tadinya saya sempat putus harapan, karena dikasih jadwalnya tanggal 22 Ramadan. Biasanya kalau sudah 20 ke sini, Ibu-ibu sudah pada libur. Contoh, saya keliling ke majelis-majelis, ke masjid-masjid, kalau sudah tanggal 20, yang Tadarus juga sudah libur. Ibu-ibu sudah hatam Al-Quran, tidak lanjutlah kita Tadarus alasannya, Sibu Alhamdulillah. Tapi saya berbangga sekali, kepada BKMM Kecamatan Cipanas, walaupun sudah tanggal 22 Ramadan, tapi tetap semangat untuk pesan terenkilat, Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ma tengah ada amal kueh, merahnya. Alhamdulillah. Terus ayah pembagian di Ketua BKMM. Amin. Insya Allah. Jadi masing-masing dari Ketua BKMM, lima toples. Amin. Amin. Ya roba. Amin. Cuman yang jadi masalah, kata Ketua BKMM, dari mana? Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Pagi hari ini insya Allah, saya mendapatkan tugas dari Panitia, yaitu membahas tentang puasa, yang berhubungan dengan kesehatan. Secara umum, bahwa tujuan Allah SWT memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di akhir ayat Allah mengucapkan, La'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama kita diperintahkan kuasa dari tanggal 1 Ramadhan sampai 30 Ramadhan, tidak lain supaya kita sebagai hamba Allah, supaya kita sebagai umat Rasulullah SAW, ketakwaan kita semakin meningkat. Ibadah kita semakin rajin. Takor kita semakin semangat kepada Allah SWT. Makanya orang yang tidak biasa melaksanakan ibadah puasa, ketika melaksanakan puasa, akan, cik bahasa orang mengarumas. Apa bu? Aik marumas bahasa Indonesia namanya. Oh, banyak. Ruas, kaget. Kapar akan terasa, tapi itu bukan tanda tidak baik, justru itu tanda-tanda baik. Dan sudah kita lewati ya, hari pertama, hari kedua. Kemudian fase yang kedua, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan itu, fase hari ketiga sampai hari ketujuh. Hari ketiga sampai satu minggu pertama. Di sini dikatakan, tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Nah, jadi, kalau misalkan ibu hari pertama ditimbang badannya 57 kilo, insya Allah hari ketiga sampai ketujuh akan berkurang. Karena lemak yang ada dalam tubuh kita, akan digunakan sebagai energi. Apalagi, yang biasa melakukan aktivitas yang lebih. menggunakan lemaknya untuk ener-energi. terima kasih. Eh, batu lawan. Eh, batu lawan. Eh, batu lawan. Eh, iya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Ini akan dapatkan.